Halo semuanya, balik lagi di channel gue Kali ini gue akan membahas soal Counter Strike Online 2 Karena sepertinya tuh masih banyak yang komen di video-video gue sebelumnya Soal Counter Strike Online 2 yang katanya Bang, CSO 2 itu belum tutup Yang kalian lihat itu mungkin private server atau CSO 2 sebelum tutup Jadi mungkin sekitaran 2016-2017 videonya Nah, sesuai judul disini Gue akan membahas soal awal mula pembuatan Counter Strike Online 2 Sampai alasan kenapa Counter Strike Online 2 itu ditutup So, let's go Walaupun CSO 2 ini gak pernah rilis di Indonesia Gue dulu itu berharap banget Bahkan mungkin player-player CSO Indo itu Berharap juga ya kalau CSO 2 itu rilis di Indonesia Dan sampai tuh gue sempet nanya di tim Megasus CSO dulu Gue messenger di Facebook Gue nanya ke mereka Kapan CSO 2 itu rilis di Indonesia Jawaban mereka sih tunggu aja katanya Dan tiba-tiba Malah tutup CSO Hmm, gokil Setelah tentunya kesuksesan dari CSO di pasar Asia Dan kebetulan Nexon itu selaku publisher Masih ada license dengan Valve Mereka itu memutuskan untuk membuat Counter Strike Online 2 Dengan tentunya berharap Pasarnya itu gak cuma di Asia doang Tapi secara global Nexon menjanjikan grafik yang lebih bagus Karena mereka tuh memakai Source Engine 2010 Beda dengan CSO sebelumnya yang masih pakai engine lama Kalau gak salah sih Gold source atau source gold gue lupa Mereka itu menjanjikan gameplay yang lebih realistik Memiliki banyak sekali mode Senjata yang banyak Dan customization yang banyak juga Close beta testing atau CBT-nya itu dimulai di Korea aja Dengan mereka tuh nge-rekrut para playtester untuk gamenya Jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa memainkan gamenya Dan mereka mendaftar pada tanggal 16 Juli 2012 Sampai 31 Juli 2012 Dan dimainkan oleh para tester ini Atau playtester ini Pada Agustus tanggal 2 2012 Dan juga 5 Agustus 2012 Dan playtest terakhir itu tanggal 13 Dan juga tanggal 14 Juli 2013 Jadi setahun kemudian Dan sebulan kemudian Open beta testnya itu dibuka untuk semua orang Yang tentunya hanya orang Korea setau gue gitu ya Di open beta test ini Mereka juga memberikan map baru Yang bernama Big City Nah ini gue masih ingat banget ya Waktu trailernya itu keluar Gue liat wow Gila Mapnya tuh gede banget Dan lo bisa bawa jeep, mobil Lo harus lindungin VIP juga Jadi kayak mirip assassination di CS 1.6 Dan juga ada banyak bot yang dilawan oleh player Bisa dibilang ini tuh cukup ambisius dari Nexon Buat game free to play Dan yang gue bisa bandingkan di tahun tersebut Untuk game skala gede kayak gitu Itu hanya Battlefield 3 Sekarang kita bahas beberapa alasan Kenapa gamenya itu tutup Karena ada berbagai macam alasan Kenapa gamenya itu tutup Disini gue riset-riset sedikit ya Tentunya dari Para player yang main CS 2 Oficial sampai mau tutup Dan juga dari komunitas CS 2 Disini ada beberapa alasan Kenapa CS 2 itu tutup Yang menurut gue itu lebih masuk akal Alasan pertama yaitu dengan rilisnya CS GO Di tahun 2012 Yang ini tuh berdekatan dengan CS 2 Dimana pada awal pembuatan Counter Strike Online 2 Targetnya itu bukan hanya pasar Asia doang ya kan Tapi secara global Namun para player ini Yang bukan market Asia ini Lebih memilih CS GO Ketimbang CS 2 Alasan kedua Karena tentunya player yang udah kurang Dan tidak diekspektasi sama Nexon sendiri Ini juga membuat CSO itu CSO 2 ya Mahal Karena lisensi sama Valve Atau ngeran Atau nge sewa lisensi Source Engine Itu gak murah Pada tahun tersebut Sehingga Nexon merasa CSO 2 itu tidak profitable Atau gak menghasilkan Kalau dibandingkan dengan CSO yang pertama Dan player masih lebih memilih CSO yang pertama Ketimbang CSO 2 Alasan ketiga Masih ada hubungan dengan CSO 2 yang tidak profit Dikarenakan CSO 2 juga Mereka tuh meminimalisir menjual senjata Yang pay to win Dibandingkan CSO yang pertama Yang pay to winnya tuh gila banget Mereka hanya menjual lebih ke kosmetik Atau skin Nah untuk pasar Asia nih Apalagi di China sana Karena mayoritas player CSO dan juga CSO 2 itu Disana tuh paling banyak Mereka itu gak suka Sekedar skin atau kosmetik doang Yang dimana gak pengaruh besar sama sekali Sama gameplaynya Disana tuh pengen senjata Selain aneh-aneh Tapi bisa berdampak besar di gameplaynya Alias mereka tuh pengen pay to win banget Beda sama kita nih Orang-orang Indo Dikarenakan beberapa alasan tersebut lah Bisa dibilang CSO 2 itu ditutup Dimulai dengan CSO 2 Korea Sampai ke CSO 2 Jepang Kalau gak salah ya Sampai ke CSO 2 Cina Yang semuanya tuh ditutup Pada tahun 2018 Dan untuk memainkan CSO 2 ini Kalian harus main private server tentunya Banyak sih tutorialnya itu di youtube Kalian tinggal cek aja Walaupun player-player private server CSO 2 ini Sepi but sepi Setidaknya kalian bisa main sama bot Jadi Counter Strike offline 2 Nixon tentunya gak membuang-membuang aset ya Yang mereka buat di CSO 2 Jadi beberapa aset seperti mode zombie Z Yang pada awalnya di CSO 2 Itu dibawa di CSO yang pertama Dan liat aja nih zombie Z Itu rame banget Apalagi di CS Nexon Beberapa aset lainnya Seperti karakter Mila Lisa Dan senjata seperti M3 Black Dragon Yang awalnya di CSO 2 Dibawa juga tuh di CSO yang pertama Itu aja bisa dibilang perjalanan CSO 2 atau Counter Strike Online 2 Sampai tutup pada tahun 2018 Dan oh iya Ini juga gue lupa ya Sempat juga CSO yang pertama itu Engine lamanya itu yang kalau gak salah gold source Mau diganti Nexon dengan source engine Gokil ya Bahkan waktu 2017 ada sneak peek Tapi akhirnya itu dibatalin sama Nexon Karena lo tau kan aset CSO itu Udah banyak banget Biaya ganti engine itu gak murah juga Dengan aset yang begitu banyak Apalagi player base-nya kurang Akhirnya proyek ganti engine ke source engine Itu dibatalin Mengingat juga kebanyakan player CSO itu Piece-nya tuh kentang-kentang Lebih ngos-ngosan lagi Semenjak update CSO yang sekarang Jadi Lebih ngos-ngosan lagi tuh PC Oke itu aja pembahasan soal alasan Kenapa Counter Strike Online 2 Itu ditutup Jangan lupa like, comment, subscribe Dan sampai jumpa di konten berikutnya Ciao Sampai jumpa di konten berikutnya Sampai jumpa di konten berikutnya